Baik, kali ini kita akan membuat daftar isi otomatis berdasarkan file yang telah kita buatkan nomornya Caranya pertama, kita klik judul setiap bab ini, kemudian kita pilih referensi, kemudian attack level 1 Nah, ini kan sudah berubah tulisan ini, tidak rata tengah lagi, kita kembali ke home Kita rata tengahkan, atur sesuai settingan awalnya Times ini roman, enter, kemudian ukurannya 12, kemudian hurufnya tebal Nah, silakan pilih before afternya, misalnya 0, kemudian spasinya 1,5 Nah, akan lebih baik kita tampilkan di view, klik view, kemudian ruler dan centang navigation pane Jadi kita sudah membuat headingnya kata pengantar Kemudian, yang selanjutnya kita buat bab 1 Kita blok bab 1 Kita cari bab 2 Nah, untuk memblok bab 2 ini, supaya tidak hilang blok di bab 1, kita tekan ctrl, ctrl di keyboard Kemudian baru kita blok Dengan keadaan ctrl atau ctrl masih ditekan ya Kita blok juga daftar pustaka dengan cara yang sama Kalau sudah, kita klik referensi Kita add text level 1 juga ya Nah, ini sudah ada kata pengantar, bab 1 pendahuluan Sudah ada ya Sudah kita buat Nah, sekarang Di bab 1 ini Maaf Kita ulang lagi Tadi kan kita sudah blok semuanya daftar pustaka Sampai daftar pustaka ya, bab 1, bab 2, bab 3, sampai daftar pustaka Kemudian kita buat add text level 1 Nah Kita lihat Tulisannya juga berubah juga Dalam keadaan masih terblok Kita bisa membuat Mengatur ini secara bersamaan Andai kan dia tidak terblok Kita sudah Tidak terblok dia ya kan Bagaimana caranya? Kita klik saja back Kita klik saja back Misalnya ini Nah, ini Back Kemudian kita buat lagi Add text level 1 Nah, kemudian kita klik Nah, dalam masih keadaan terblok Kita atur lagi Untuk ukurannya Rata tengah Before after nya 0 Spasinya 1,5 Kemudian tulisannya TNR Times New Roman Enter Kemudian ukurannya 12 Enter Nah, sudah kita Atur semuanya Bab 1, bab 2, bab 3, dan lutar pustaka Jangan lupa kita save dulu Kemudian Di bab 1 ini Nah, klik bab 1 ini Kan ada Judul materinya, latar belakang, segala macam ya Kita blok juga latar belakang Yang pertama saja dulu Kita klik referensi Kita Jadikan level 2 Karena dia penjabaran dari bab 1 Nah, ini ya Nah, kan berubah dia Kita atur lagi Times New Roman Kurangnya 12 Kemudian Kemudian rata kiri kanan Kemudian kita kasih numbering nya Numbering disini A Kita atur Kita atur seperti ini Udah Before after nya Kita atur juga Ini 1,5 Kita atur ya Nah, coba Nah, seperti ini kan Udah rapi kan Udah rata dia Seperti ini Ini tulisannya juga sudah rapi Ini Sudah rapi ya Nah Kalau sudah rapi seperti ini Silahkan Letakkan kursor di huruf L Kemudian klik 2 kali di Left in dan ini Klik 2 kali Nah, ingat pengaturan ini Left, right 0 Before after 0 Hanging nya 0,75 Silahkan kita copy dulu Supaya tidak lupa Kemudian spasinya 1,5 Ini settingannya sama Ya, harus kita ingat nanti Nah, kita lihat penjabaran dari A itu Ada lagi Identifikasi masalah Kita block Dengan tekan control Tujuan penelitian Sampai manfaat penelitian Nah, sampai manfaat penelitian ya Untuk bab Satu Kemudian kita klik referensi Kita pilih A text level 2 juga Nah, sama ini dia Dalam keadaan masih terblock Nah, kita atur juga bentuknya Sesuai dengan aturan awal Times New Roman 12 Kemudian Rata kiri kanan Numbering nya Kita pilih ABC Nah Tetapi ini A kan Seharusnya kan ini B nih Cuma lihat nih Identifikasi masalah Seharusnya B kan Maka kita klik lagi Numbering Set Numbering Value Kita mulai Kita klik aja Continue Oh, tak bisa juga Kita klik Set Numbering Value Kita pilih dari B Seharusnya Identifikasi masalah ini Dari B kan Ini Nah, terbakar masalah A Identifikasi masalah dari B Kita klik OK Nah Dalam keadaan masih terblock Kita klik Left Indent ini 2 kali Ini Left Indent Atur ini 0 kan Ini 0 tadi Ingat pengaturan tadi Ini 0 juga 0 Ini yang ini Kita pastikan 0,75 tadi Ini kita buat 1,5 Oke Sudah otomatis Dia teratur semuanya Jangan kita lupa Klik Save Berarti kita sudah Selesai ini Cuma kita klik ini Yang manfaat Langsung dia ke manfaat Rumasan masalah Sesuai dia langsung Rumasan masalah Kita lanjut ke Bab 2 Kajian teori Kita block Ini Kemudian kita klik Referensi Attack Level 2 Ya Karena dia penjabaran Dari bab 2 Teoritis ini Kita atur lagi Temp sini roman 12 Rata kiri kanan Kemudian Numbernya Kita pilih A ya Nah Itu dia Silahkan kita Atur dulu Ini Arakkan kursor Kesini Kita atur dulu Kesini dia Ini kita atur Pas ya Nah Sekarang Silahkan Arakkan kursor Kesini Oke Wuruh kajian teori Ini Kemudian kita klik 2 kali Left indent Ini Left indent Kita klik 2 kali Ingat Pengaturannya Seperti ini Yang inginnya 0,75 juga Seperti ini Pengaturannya Oke Sudah Nah Ini kajian teori Nah Yang lainnya Coba kita klik Juga Ada Penjabaran Dari kajian teori Ini Nah Kerangka Kopsitual Kita block Kemudian Hipotensi Kita block Habis Kita referensi Kemudian Level 2 Sudah Kita atur Times Nero 12 Rata Kiri Kanan Kemudian Menembering Kita Klik Ini Yang ABC Ini Kemudian Set Numbering Value Mulai Dari B Karena Ini Kerangka Kopsitual Mulai Dari B Sudah Kemudian Kita klik Ini Left Indent 2 kali Atur Ini Jadi 0 Seperti Pengaturan Yang telah Kita ingat Ini Ini Jadi 1,5 Ini Jadi 0,75 0,75 Oke Sudah Teratur Jangan lupa Kita klik Save Nah Kajian teori Juga Seperti Itu Ada Penjabarannya Kita klik Ini Kita block Ya Kita block 1 Tentu Dia level 3 Karena Dia penyebaran Dari Kajian teori Kita pilih Home Kita pilih TNR Atau Kiri Kanan Kemudian Penomorannya Tadi 1 Kita atur Dulu Supaya Dia bagus Ini Sudah Teratur Kemudian Arahkan Di Pembelajaran Notetika Kursornya Klik 2x Left Indent Before After 0 Ini Biarkan Saja Nah Ini Kita ingat Pengaturannya Ini 0,75 Ini 0,52 Ya Nah Kita klik Penjabaran yang lain Kita block Ya Kata Matematika Realistik Pembelian Kooperatif Realistik Setting Kooperatif Aktivitas Hasil Belajar Nah Referensi Add text Level 3 Otomatis Kita atur Lagi Times New Roman 12 Arta kiri Kanan Kemudian Penomorannya Tadi 1,23 Ternyata Penomorannya Dari 1 Berarti Kita klik Set numbering value Penomorannya Dari 2 Oke Klik Left Indent ini 2 kali Ini tadi 0,75 0,75 Ini 1,5 Ini 0,52 Kalau salah Sudah Pengaturannya Sesuai Tadi Nah Otomatis Nah Lakukan Hal yang Sama Lakukan Hal yang Sama Begitu Seterusnya Nah Sekarang Kita Sesudah Kata pengantar Ini Biasanya Ada Daftar Isi Misalnya Kita Buat Alaman Baru Misalnya Daftar Isi Daftar Isi Ya Kita Daftar Isi Nah Ini Daftar Isi Kita Buat Kolom Daftar Isi Halaman Daftar Isi Halaman Kedua Ini Kemudian Kita Klik Referensi Ya Kemudian Ini Niatnya Mau Menampilkan Daftar Isi Yang Kita Buat Tadi Klik Tabel Content Pilih Automatic Tabel Nah Coba Kita Lihat Sudah Otomatis Tabelnya Apakah Benar Tabel Kita Ini Coba Kita Misalnya Apakah Benar Kajian Teori Tentang Realistic Setting Cooperative Itu Pada Halaman 9 Sekarang Arahkan Kursor Automos Ke Disini Realistic Setting Cooperative Ada Muncul Tulisan Current Document Control Tambah Click To Follow Link Jadi Kita Arahkan Kesini Tekan Kita Tekan CTRL Atau Control Kemudian Kita Klik Ketanya Benar Kan Kita Sudah Sampai Ke Helaman 9 Oke Begitu Setelah Terusnya Ya Ya